Sabuk Gencana Jilid 12. Gong Yew salah mengartikan sikap si gadis itu, dikiranya Li Wan Hiang telah menemukan suatu kejadian yang mencurigakan hati, buruh dua ia bereskan rekening dan menyusul keluar, namun tak kala ia tiba di luar bayangan nona itu sudah lenyap tak berbekas. Hatinya jadi gelisah, dengan kecepatan paling tinggi ia kembali ke rumah penginapan namun di situ tak dijumpai seorang manusia pun hal ini membuat Gong Yew semakin gelisah. Sekarang dia baru mengerti apa sebabnya gadis itu berlalu, tentuan Hiang mendongkol terhadap dirinya. Ia lantas mendepakan kakinya ke atas tanah dan bergumam tiada hentinya. Wan Muai, kau telah salah paham tadi. Sewaktu ada di rumah makan aku bukan lagi mendengus karena marah terhadap dirimu, aku mendengus karena menemukan ada orang sedang mengawasi gerak-gerak kita berdua. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak terdengar gelak tertawa berkumandang dari atas tiang pengelari, begitu mendadak munculnya suara itu membuat Gong Yew jadi amat terperanjat. Namun dengan cepat ia dapat kenali suara siapakah gelak tertawa barusan, segera ia bersorak kegirangan. Adik Wan, serunya. Bagaikan selembar daun kering Li Wan Hiang melayang turun ke atas tanah tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Dengan cepat Gong Yew menyongsong kedatangan darah itu dan ia pun segera menceritakan apa yang dilihatnya sewaktu ada di rumah makan Siok Jie tadi. Mendengar penuturan tersebut sepasang alis Li Wan Hiang kontan melentik, dengan mata melotot dan bibir mencibir ia cabut keluar pedang pendeknya dari sarung, cahaya merah yang tajam segera berkilauan menerangi seluruh ruangan. HMMM barang siapa yang berani mencari garan dua dengan kita berdua, silahkan dia rasakan bagaimana tajamnya pedang muni diam ini. Buda ingusan, jangan omong besar. Serentetan suara yang amat dingin berkumandang masuk dari luar jendela kamar. Mendengar suara itu, sepasang muda mudi ini membentak berbareng kemudian dengan kerahkan ilmu meringankan tubuh Chia Hang Leng Im atau menunggang angin membonceng awan laksana kilat mereka melayang keluar dari ruangan kamar. Siapa sangka pihak lawan pun bukan manusia sembarangan, dalam sekejap metu itu pula jejak duanya telah. Lenyap tak berbekas, ia tidak pergi jauh sebaliknya cuma bersembunyi di tempat kegelapan saja. Melihat jejak musuhnya lenyap, liwan hiang semakin naik pitam, dalam hati ia bersumpah akan membacok tubuh orang itu sebanyak tiga kali bila kecanda nanti. Bibirnya dicibirkan tinggi dua, sekali enjot badan ia loncat ke atas atap dan dari situ dia periksa keadaan di sekelilingnya tampak sesosok bayangan manusia bagaikan gulungan asap sedang berlari menuju ke arah pagoda Chia Teng di bawah sorotan sinar rembulan. Jarak orang itu sudah mencapai ratusan tombak dari mereka berdua, namun liwan hiang tidak mau menyudahi begitu saja ia bersuit nyaring, disusul berkelebatnya sesosok bayangan hijau menuju ke arah depan. Sebenarnya Gong Yehui ingin menghalangi niat darah tersebut namun tidak sempat lagi karena gadis itu sudah keburu pergi. Ia sadar betapa licik dan berbahayanya dunia persilatan, di atas manusia masih ada manusia, takut sampai terjadi apa dua atas diri darah itu, maka buru dua ia mengejar. Dalam pada itu orang yang berlari di depan tidak langsung bersembunyi di balik hutan yang mementang di hadapan mereka, sebaliknya malah sengaja ambil jalan besar untuk berlari tiada hentinya, kendati wan hiang tiada berpengalaman segera sadarlah dia bahwa di balik perbuatan orang itu pasti terselip siasat licik. Dasarnya ia memang memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna, begitu ingatan tadi berkelebat dalam. Benaknya seng badan lantas bergerak makin cepat hingga jaraknya tinggal 50 tombak. Mendadak orang yang berada di depan itu menoleh, tak kala dijumpainya seng nona mengejar laksana titiran bintang di langit, ia jadi terperanjat, tenaganya dikempos dan gerak larinya semakin cepat. Tampaklah jarak di antara kedua orang itu makin lama semakin dekat, alis orang itu berkerut semakin kencang. Mendadak ia loncat ke samping, seraya putar badan sepasang telapaknya didorong ke muka berbarang memakai jurus siancoan kankun atau memutar balik dunia. Angin pukulan menderu dua bagaikan gulungan ombak di tengah samudera, tidak ampun lagi segera melanda bayangan tubuh sang gadis yang sedang mengejar dari belakang. Li Wan Hiang membentaknya ring, sepasang kakinya menjejak tanah dan segera loncat lima dipa ke tengah angkasa, setelah membiarkan angin pukulan menyambar lewat dari bawah kakinya pedang muni kiam yang memancarkan cahaya tajam segera membelah angkasa mengancam tubuh lawan. Merasakan datangnya ancaman, orang itu tertegun diikuti ia berseru kaget, cepat dua badannya dibuang ke belakang kemudian dengan gerakan yan shin kepwee hoan atau yan shin bersalto 18 kali. Peluung, badannya tercebur ke dalam sungai. Memandang air sungai yang mengalir dras Li Wan Hiang meludah ke tanah dan berseru, hem sekarang buktinya, siapa yang tekebur dan omong besar belum habis ia berseru, Gong Yew telah menyusul datang seraya memperingatkan. Adik Wan, kita terkena siasat memancing harimau turun gunung. Pada saat itulah dari tempat kejauhan terdengar suara ringkikan kuda berkumandang datang. Li Wan Hiang jadi heki bercampur mendongkol, dengan gemas ia melotot sekejap ke arah Gong Yew kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia putar badan dan lari balik melalui jalan semula. Jarak antara telaga JT Teng sampai kota Siang Hiang paling sedikit ada 30 li jauhnya, sekalipun mereka berdua memiliki saya pun tak mungkin bisa sampai di tempat tujuan dalam sekejap mata. Mendengar kedua ekor kuda jempolannya meringkik tiada hentinya, Li Wan Hiang merasa sangat kegelisah, lebih-lebih Gong Yew yang bertanggung jawab atas keselamatan adiknya serta kedua ekor kuda tadi, ilmu meringankan tubuh menunggang angin membonceng mega dikerahkan sampai pada puncaknya hingga hanya nampak dua titik cahaya kilat meluncur di tengah jalan. Belum sempat mereka masuk ke dalam kota, terdengar suara ringkikan kuda mereka telah berkumandang lagi dari tempat kejauhan, kali ini suara itu berasal dari arah barat daya. Mendengar itu sepasang muda-mudi ini pun berputar arah, dengan memecahkan diri jadi dua bagian mereka mengapung dari dua arah yang berlawanan. Kiranya orang yang mencuri kuda jempolan milik Gong Yew berdua bukan lain adalah Kiong Le Sem Kiat atau tiga manusia gagah dari partai Kiong Lang yang sudah tersohor dalam dunia persilatan. Orang yang munculkan diri untuk memancing pergi Gong Yew berdua bukan lain adalah Kun Keon Chiang Si Telapak Jagat Pui Seng, sedangkan orang yang turun. Tangan mencuri kedua ekor kuda jempolan itu sudah tentu bukan lain adalah Butek Sin Kun atau si Kepalan Sakti tanpa tandingan Tai Kong Chuan serta Entiong Gen atau si Walet di tengah Mega Hong Et Hui. Seperti diketahui Kiong Le Sem Kiat bukanlah manusia bangsa kurcaci yang suka mencuri barang milik orang lain, tapi apa sebabnya untuk kali ini mereka telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan itu? Di balik peristiwa itu sebenarnya terselip suatu kejadian yang maha besar. Entiong Gau atau si Burung Walet di tengah Mega Hong Et Hui adalah keponakan dari Edbok Chin Chien itu Chiang Bun Jien dari partai Kiong Le Pei bukan saja punya tabiat yang jelek dan licik, dia pun gemar sekali akan pipi licin alias perempuan. Nasihat dari suhengnya Sin Kun Bu Tek Tai Keng Chuan serta Kan Kin Chiang Pui Seng sama sekali tidak diguberis, sebaliknya mereka yang jadi suhengnya tidak berani bertindak terlalu berlebihan mengingat betapa sayangnya suhu mereka pada masa yang lampau. Sekalipun begitu, belum pernah sute mereka ini melakukan perbuatan jahat yang menyolok mata. Suatu ketika kedua orang suhengnya menemukan bahwasannya Hong Et Hui telah mempolesi ujung senjata poan keampitnya dengan racun, mereka anggap perbuatan itu bukanlah tindakan seorang pendekar sejati. Sudah tentu Hong Et Hui lantas mengajukan alasan duanya yang dirasakan masuk di akal untuk menangkis semua tuduhan suhengnya. Sin Kun Bu Tek maupun Kan Kun Chi yang tidak pandai berbicara, kendati dalam hati merasa ada sesuatu yang tidak beres dibalik kejadian itu namun mereka pun tak dapat mengutarakan dimanakah. Letak ketidakbenaran perbuatan sutenya ini maka terpaksa mereka biarkan kejadian itu lewat dengan begitu saja. Beberapa tahun kemudian, karena suatu urusan Hong Et Hui si burung walet di tengah mega ini harus berangkat ke Provinsi Siam Seyutara, pada suatu kesempatan ia berkenalan dengan Mo Yeo Eo Wisteri Im Yang Siusu dan Jatuh Cinta, secara diam dua maka dilangsungkannya suatu hubungan cinta gelap tanpa sepengetahuan siapapun juga. Akhirnya atas pujukan Mo Yeo Eo yang setiap hari merayu dan melelehkan hati pemuda itu, masuklah Hong Et Hui jadi anggota perkumpulan Im Yang Kau. Im Yang Siusu In Tiong Kian sendiri adalah seorang manusia yang berambisi besar, sekalipun istrinya Men Serong dengan manusia dari partai Tiong Le Pai ini, namun ia tetap berlagak pilon, namun secara diam dua ia berusaha untuk menarik Tiong Le Siam Kiat masuk jadi anggota perkumpulannya. Dan terakhir dalam suatu pertempuran sengit di atas tebing Pek Kian Goy, Seng Ketua dari perkumpulan Im Yang Kau ini kena dihantam Siau Bin Loh Oset hingga terjungkel ke dalam jurang yang sangat dalam. Janda Im Yang Kau Chu, Mo Yeo Eo lah yang pegang tampuk pimpinan atas seluruh anggota perkumpulan L.M. Yang Kau, menggunakan kesempatan yang sangat baik ini Kong Nith Hui segera berangkat ke Gunung Im San, di mana secara bebas dan tanpa takut apapun melanjutkan hubungan cinta dengan Mo Yan Yau. Kejadian ini berlangsung dua tahun lamanya tanpa mengalami sesuatu apapun mendadak suatu malam. Menti Yong Kian munculkan diri dalam kamar mereka, kemunculannya yang secara mendadak ini bukan saja mengejutkan sepasang kekasih yang sedang menikmati sorganya dunia. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi adalah kemunculannya yang lain daripada yang lain, bukan saja hanya dia memakai sebuah mantel hitam yang memancarkan cahaya gemerlapan, dari sepasang matanya pun menyorot keluar sinar hijau yang menggidikan hati. Dalam kesempatan itu Inti Yong Kian sama sekali tidak membinasakan Hong Nith Hui yang melalap istrinya itu, sebagai gantinya dia ajukan syarat yaitu memerintahkan dia untuk berusaha menarik kedua orang suhengnya, si kepalan sakti tanpa bayangan Tio Keng Chuan serta si telapak jagat Pui Seng masuk jadi anggota perkumpulan. Dalam keadaan demikian tentu saja Hong Nith Hui menyanggupi syarat tadi, malam itu juga dia pulang ke gunung Kiong Wei, di mana dengan gertak sambal ia paksa Tai Keng Chuan serta Pui Seng untuk menyanggupi masuk jadi anggota perkumpulan Imbiang Kau. Dengan kembalinya Inti Yong Kian maka semua kekuasaan atas perkumpulan Imbiang Kau pun jatuh kembali ke tangannya, dari markas besarnya di gunung Imsan dipindah semua kekuatannya ke dalam gua setan Iyeolengke Ihu di tengah tebing Pekian G berada di gunung Imbusan dalam bilangan Provinsi Kui Chiu, perkumpulan L.M. Yang Kau. Jilid 12 Hal 14 SD 15 Silang. Maka secara diam dua ia campurkan racun jahat yang dibawanya itu ke dalam air minum mereka. Menanti Tai Keng Chuan serta Puseng menyadari dirinya kena diracuni oleh sutenya yang keji, keadaan sudah terlambat. Dalam keadaan begitu, sekali lagi Hong Et Hoi bersandiwara dengan alasan dua yang dirasakannya masuk di akal, ia berkata, Su Heng berdua harap maafkan perbuatan Xiao Te, aku berbuat demikian adalah disebabkan diriku pun kena diracuni mereka. Asal Su Heng berdua mau berangkat sendiri ke perkumpulan Iyeolengkau dan menjelaskan sendiri di depan kau cu, aku rasa dia tidak nanti akan paksa kalian untuk menuruti kemauannya dengan berbuat begitu. Bukan saja racun yang mengeram dalam tubuh kalian bisa dipunahkan. Aku pun bisa ikut selamat pula dari bencana kematian. Setelah mendengar perkataan tersebut Tai Keng Chuan serta Puseng dua orang tak bisa berkata lagi kecuali menghela nafas dan mengikuti sutenya berangkat ke selatan. Di tengah perjalanan Tai Keng Chuan telah bersinggah di rumah seorang sahabat lamanya, itu Hong Et Hoi tidak senang hati namun dalam hati ia lantas berpikir. Dengan susah payah aku baru berhasil memancing dua orang tua bangka ini turun gunung, kenapa aku tidak bersabar beberapa hari daripada karena urusan kecil mengakibatkan kegagalan dari rencana ini? Maka ia pun bersabar diri dan mengikuti terus kemauan Su Heng duanya. Ketika mereka memasuki wilayah Hou Lem, Jejak Gong Yew serta Li Wan Hiang yang menunggang kuda jempolan segera ditemukan mereka. Suatu ingatan berkelebat dalam menak Hong Et Hoi, pikirnya di dalam hati. Kenapa aku tidak berusaha merampas kedua ekor dua jempolan itu untuk dihadiahkan kepada Yeo E Leng Sin Kun In Tiong Kian serta kekasih Piau Biau Hu Jien Yo Heau? Ketika ia sampaikan maksud hatinya ini kepada kedua orang Su Hengnya, mula dua Tai Keng Guan serta Pui Seng tidak setuju, maka Hong Et Hoi segera membentangkan rencananya. Dia bilang seandainya kedua orang Su Hengnya mau membantu dia untuk merampas kedua kuda jempolan tadi sebagai kado, maka dihadapan Yeo E Leng Siu Keeh nanti bisa berbicara lebih leluasa, dikatakan perbuatan macam itu pun bukan pekerjaan membakar api membunuh orang, lagi pula binatang ajaib semacam itu tidak pantas ditunggangi bocah umur belasan, daripada mereka kehilangan jiwa lebih baik kedua ekor kudanya dirampas saja. Bukan saja perbuatan ini sama artinya menyelamatkan jiwa kedua orang muda-mudi itu bahkan sekali panah dapat dua burung. Mendengar penjelasan itu dan dirasakan masuk di akal, maka kedua orang itu tidak menampik setelah tiba di kota Siang Hiang, dengan susah payah akhirnya ditemukan juga rumah penginapan yang di Hunigong Yeu serta Li Wan Hiang. Siapa tahu ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan Li Wan Hiang tanpa sengaja tadi telah mempertingkat kewaspadaan Kiong Le Sem Kiat, sebagai jagoan lihai tentu saja mereka mengerti sampai di manakah taraf kepandayan yang dimiliki pihak lawan. Karena itu maka akhirnya dibuatlah satu siasat, yaitu Kan Kin Chiang Pui Seng mendapat tugas memancing perginya musuh dan Hong Et Hui serta Tai Keng Chuan mendapat tugas mencuri kuda. Seperti telah diketahui dalam kejar-mengejar tersebut hampir saja Pui Seng si telapak jagat modar di ujung pedang Li Wan Hiang kalau bukan dia secara kebetulan tercebur ke dalam sungai, sedang kedua ekor kuda tadi adalah kuda mustika, Hong Et Hui serta Tai Keng Chuan harus mengeluarkan banyak tenaga baru berhasil melarikan kedua ekor kuda itu menuju Tsu Hoa Peng. Siapa tahu kuda itu meringkik terus sepanjang perjalanan, hal ini menggusarkan Hong Et Hui yang segera mencambuki kuda itu sejadi duanya, atas kejadian itu Seng kuda bukannya lari menuruti jalan yang benar sebaliknya malah lari menuju ke arah jembatan baru. Pada ketika itulah secara lapat dua terdengar suara suitan nyaring berkumandang datang dari kejauhan, begitu mendengar suitan tadi Seng kuda meringkik panjang tiada hentinya. Dengan hati kaget buru dua Hong Et Hui berpaling ke arah berasalnya suara tadi, di bawah sorot sinar rembulan tampaklah sesosok bayangan manusia laksana sambaran kilat sedang meluncur datang. Buru dua ia cambuk kuda itu sekeras-kerasnya, bukan jalan lurus yang diambil sebaliknya dilarikan kuda dua itu ke bawah kaki gunung Hang San Sien Kun Butek si kepalan sakti tanpa bayangan. Tai Keng Chuan merasa amat bersedih hati, ia tidak mengira kalau nama besarnya yang dipupuk dengan susah payah selama ini harus hancur berantakan di tangan sutenya. Belum habis ia berpikir, tampak sesosok bayangan manusia laksana sambaran kilat melayang turun di hadapan kedua ekor kuda tersebut, orang itu adalah seorang pemuda berbaju hijau. Dengan pandangan tajam itu menyapu sekejap wajah kedua orang itu kemudian berseru. Oh, aku kira siapa yang sedang mengajak bergurau kami berdua, tak taunya adalah Kiong Le Sem Kya Chiampo E. Merah jengah selembar wajah Tai Keng Chuan, dengan cepat ia melayang turun dari kudanya, lalu dengan pandangan gusar ia melototi Hong Et Hui sekejap tegurnya, Sute, kenapa kau belum juga menyerahkan kembali kuda itu kepada diri Siaul Hiap? Menyaksikan kelihayan orang, diam dua si setan gantung putih Hong Et Hui pun merasa terperanjat, ia terkenal dalam dunia persilatan sebagai jago yang lihai dalam ilmu meringankan tubuh, namun bila harus dibandingkan dengan pemuda ini jelas dia masih ketinggalan satu tingkatan. Bagaimanapun juga dia adalah manusia licik yang banyak akal, mendengar teguran suhengnya di alantes tertawa terbahak dua. Haaah, haaah to aku, bukankah tadi kita sudah berjanji? Hanya hendak menjajal kepandayan silat yang dimiliki Siaul Hiap ini saja? Kapan aku pernah mengucapkan kata dua seperti itu pikir Tsai kengcuan dalam hati? Sebelum benaknya sempat berputar lebih jauh, si adik seperguruan yang licik dan banyak akal itu telah berkata lebih jauh. Tak usah diragukan lagi ilmu kepalan yang dimiliki Siaul Hiap ini pasti lihainya luar biasa. To aku, aku rasa kau pun tak perlu berlagak sungkan lagi. Sin pun butek menyadari bahwasannya Seng Sute kembali sedang mengatur permainan namun di hadapan orang luar dia merasa kurang leluasa untuk menegur, lagi pula dalam situasi yang serba kikuk ini memang hanya bertanding ilmu silat saja yang dapat menolong dia lepaskan diri dari rasa malu. Jagoan yang berhati jujur ini terpaksa harus keraskan kepala Pura Dua berlagak pilon, ia tersenyum hambar. Gong Yew bukanlah anak muda yang goblok dengan otaknya yang encerdia lantas mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi di depan matanya, dengan tanpa sadar timbul pula rasa antipatiknya terhadap si kepalan sakti tanpa bayangan dan membenci si setan gantung putih Hong Et Hui. Ia tersenyum manis, kemudian menyaut. Ciam Pue, kau tak usah berlaku sungkan dua lagi, Cai Ha Gong Yew bisa memperoleh beberapa petunjuk ilmu kepalan sakti dari Ciam Pue sepanjang hidup akan selalu merasa bangga, nah silahkan. Sembari berkata ia pusatkan seluruh tenaganya ke atas pusar, kemudian berdiri tegak bagaikan batu karang di tengah, di antara berkibarnya ujung baju pemuda ini kelihatan keren dan gagah. Sebaliknya Tai Keng Chuan sendirian menaruh rasa simpatik terhadap pemuda itu, namun berada dalam keadaan yang serba sulit bagaikan menunggang di atas punggung harimau, terpaksa ia alus jenggotnya yang terurai sepanjang dada dan mengangguk. Kalau begitu loolap pun tidak akan berlaku sungkan dua lagi. Kepalannya didorong ke muka, desiran angin tajam segera memancar keempat penjuru. Karena takut pemuda si Gong ini tidak sanggup menyambut datangnya serangannya, maka dalam penyerangannya barusan dia cuma menggunakan lima bagian tenaga saja. Siapa sangka pihak lawan sama sekali tidak mengeluarkan kepalannya untuk melawan, tampak ia cuma mengebaskan telapaknya ke depan angin pukulannya sendiri yang begitu dasyat seketika lenyap tak berbekas. Sekarang Tai Keng Chuan baru mengerti bahwasannya pemuda tersebut memiliki ilmu silat yang maha dasyat, tanpa terasa memancing pula kegembiraannya untuk melayani musuh. Ia tertawa terbahak dua, angin pukulan semakin dasyat mengurung tubuh musuh, bagaikan hembusan taupan menggulung dan menghantam tiada hentinya. Jilid 12 H24 SD 25 hilang. Sekalipun kepandaian silat yang dimiliki keparat cilik itu sangat lihai, akhirnya kecundang juga di tangan aku si orang tua. Ha-ha-ah, ha-ha-ah, ha-ha-ah. Belum habis ia berbangga diri, mendadak terdengar gelak tertawa yang nyaring berkumandang datang dari atas pohon besar dihadapannya. Gemetar seluruh tubuh Hong Et Hoi begitu mendengar suara gelak tertawa tadi, subma terasa telah melayang dari raganya. Buru dua ia putar kudanya dan lari balik melalui jalan semula dengan kecepatan yang luar biasa, namun gelak tertawa tersebut berkumandang tiada hentinya dari arah belakang. Setelah melewati Yang Hong serta Gietong, akhirnya Hong Et Hoi tiba kembali di luar kota Xiang Hiang, si setan gantung putih ini mulai sangsi harus masuk ke dalam kota. Ataukah berputar menuju ke jalan raya Oulam dan Kuiqiu? Belum sempat dia ambil keputusan, mendadak gelak tertawa merdu tadi telah bergema dari belakang tubuhnya. Lemas sekujur badan Hong Et Hoi mendengar suara tertawa itu, dia tidak mengira kalau kecepatan lari orang itu bisa menyamai larinya seekor kuda jempolan Xiang Li Qiang Keung dan dia pun tak paham jagoan bulim dari manakah yang memiliki kepandayan sehebat itu. Dengan hati kebat-kebit cepat dua ia menoleh ke belakang, tampaklah kurang lebih beberapa tombak di belakang tubuhnya berdiri seorang darah berbaju hijau, walaupun di bawah sorotan cahaya rembulan yang redup hingga susah melihat jelas raut wajahnya, namun dia yakin bahwa gadis itu adalah pemilik kuda jempolan yang dicurinya ini. Sebagai pencuri yang telah mencuri barang orang lain, setelah tertangkap basah sedikit banyak berubah juga air muka orang itu, sekalipun Hong Et Hoi punya muka yang tebal. Dengan wajah dingin kaku Li Wan Hiang mencibirkan bibirnya yang kecil, pedang muni kiam diputar sehingga memancarkan selapis cahaya merah lalu tegurnya. Anjing bajingan rupanya kak sudah makan hati beruang nyali macan hingga berani mencuri kuda cahaya Giyok Seicu milik Nonamu, di mana yang seekor lagi. Jilid 12 hal, 30 SD 31 hilang. Dalam pada itu Li Wan Hiang telah mendengus dingin, dengan alis berkerut mendadak ia maju selangkah ke depan, pedang pendeknya diayun keluar segera terlihatlah serentetan cahaya pedang berwarna merah memancar sejauh dua depa. Merasakan hebatnya babatan pedang musuh, nenek tua itu tak berani bertindak gegabah, buru dua ia meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri. Hii hii hii, Li Wan Hiang segera tertawa cekikikan, manusia macam gentong nasi seperti kau pun ingin merampas pedangku, apakah tidak takut ditertawakan orang hingga giginya pada terlepas semua ayoh cepat enyah dari sini kalau sampai urusan Nonamu terganggu, awas, akan kugunakan kau perempuan bungkuk sebagai tumbal. Hinaan ini seketika merubah air muka si nenek bungkuk jadi merah padam, dengan penuh kegusaran ia menghardik. Budak sialan, rupanya kau sudah bosan hidup di dunia. WS, tanpa banyak cakap lagi tongkat berkepala burungnya segera dikempelang ke depan, angin serangan segera menderu dua, bayangan hitam menyelimuti sekujur badan gadis itu dan keadaannya benar dua ganas luar biasa. Pedang Muni Kiam memang sebilah pedang mustika yang sangat tajam, walaupun begitu Li Wan Hyang tidak mengadu senjatanya dengan tongkat kepala burung lawan. Kakinya segera melayang ke samping menggunakan ilmu gerakan tubuh Taenahit Chiet Chiet Sing Hoatia berputar ke belakang punggung nenek itu lalu membenturnya keras dua. Dasar Li Wan Hyang masih muda usia, sifat kekanak duaannya belum hilang, menggunakan kesempatan dikala badannya menumbuk bungkuk lawan, jari tangan kirinya segera menutul ke atas gundukkan punggung tersebut. Sekujur badannya lu pengsim gemetar keras saking kagetnya, bagaikan seekor rese yang ketakutan mendadaknya. Putar badan lalu perdengarkan tertawa anehnya yang seram mengandung rasa gusar bercampur malu. Rambut putihnya dikebas ke muka, pongkat kepala burungnya dengan memakai jurus Heng Sao Chian Kim atau menyapu rata selaksa prajurit, dengan diiringi desiran angin tajam langsung menyapu ke arah pinggang nona Li Wan Hyang. Seandainya gebukan ini mengenai sasaran, niscaya gadis itu akan hancur berantakan jadi beberapa bagian. Li Wan Hyang bukanlah manusia lemah, sebelum pongkat musuh menyambar tiba dia sudah njotkan badannya melayang ke tengah udara, kemudian menggunakan kesempatan dikala nenek bungkuk itu tidak sempat memutar balik tongkatnya, dengan tangannya, ia cengkeram rambut putih orang. Sekali lagi nenek bungkuk itu menjerit kaget, terasa kepalanya amat sakit seperti ditusuk dua dengan beribu dua batang jarum, tahu-tahu belasan lembar rambut putihnya sampai ke akar duanya telah dicabut Li Wan Hyang dan berkibaran di tengah angkasa terhembus angin. Nenek bungkuk ini memang sedang apes, sejak menginjakan kakinya di daratan Tionggoan dia telah menderita kekalahan total di tangan si jago minum teh dari gunung Pak Gaksan sewaktu ada di perkampungan Pek Insancung. Harus menelan pil pahit di tangan lima manusia aneh dari kolong langit, bagi nenek tua ini tidak begitu memalukan, sebab bagaimanapun juga mereka adalah golongan tua yang sudah punya nama dan terkenal akan kelihayannya, tapi sekarang dia harus menelan pil lagi di tangan seorang budak ingusan, sedikit banyak dalam hati ia merasa tidak puas, malu bercampur gusar. Maka ilmu silat aliran Housong, Jepang, yang dimiliki pun segera dikerahkan hingga mencapai pada puncaknya, W.E.S. W.E.S., angin pukulan bagaikan hembusan taupan menyapu menggulung dan melanda tiada hentinya ke seluruh tubuh lawan, bayangan tombak menyelimuti seluruh angkasa membuat suasana jadi seram dan menegangkan. Menyaksikan kehebatan lawan, dalam hati Li Wan Hi yang segera berpikir, kau si nenek tua sialan benar dua tidak tahu diri, seandainya tadi aku bermaksud memenggal batok kepalamu, sudah ku lakukannya sejak tadi tak mengalami kesulitan apapun. H.M.M. benar dua tak tahu gelagat. Berpikir demikian timbul rasa gusar dalam hati kecilnya, ilmu pedang buni kiam hoatnya pun lantas dimainkan dengan hebat. Setelah ilmu pedang buni kiam hoat dikerahkan tampaklah cahaya merah menyelimuti seluruh jagat, cahaya pedang memancar hingga mencapai lingkungan seluas dua depa, sungguh tidak malu disebut ilmu pedang mustika yang digunakan untuk menundukkan iblis. Sementara itu bayangan tombak berseliwaran dengan hebatnya hingga suasana berubah makin terang, hawa sedang membumbung tinggi ke angkasa mengimbangi desakan lawan, kedua belah pihak sama dua kerahkan segenap perhatian serta tenaganya untuk melangsungkan suatu pertempuran yang mahadasyat dan seru. Hong Nethui si setan gantung putih yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi kalangan dan makin lama merasa hatinya semakin bergidik, diam dua pikirnya. Jikalau aku harus menunggu sampai salah satu di antara mereka memperoleh kemenangan, mungkin sulit bagiku. Untuk meloloskan diri, daripada nanti kenapa dua aku tidak ngeloyor pergi sekarang juga? Maka diam dua ia putar kudanya kemudian melarikannya ke arah jalan raya Oulam Kui Cie. Chaya Giyok Secu tidak malu disebut seekor kuda jempolan, walaupun ia berada di bawah kekuasaan seorang jago bulim yang sangat lihai, namun tidak lupa untuk mengirim kabar kepada majikannya guna mohon bantuan. Ia mendengak lalu meringkik panjang, suaranya nyaring dan membumbung tinggi ke angkasa. Mendengar ringkikan kuda kesayangannya, Li Wan Hiang jadi gelisah. Ia bersuit nyaring, seret-seret-seret secara beruntun ia lepaskan tiga buah tusukan hebat. Tiga tusukan sembilan susulan menggetarkan 27 buah jalur cahaya merah yang menyilaukan mata, keseluruhan serangan itu mengancam jalan darah penting di sekujur badan lawan. Dalam keadaan yang serba membingungkan ini, sulit bagi si nenek bungkuk untuk menentukan jalur pedang manakah merupakan tusukan pedang yang sebenarnya, di tengah kekagetan serta kebingungannya mendadak terdengar suara kain robek tersambar pedang, tahu dua sepasang ujung bajunya telah terbabat putus oleh pedang muni kiam lawan. Gemetar sekujur badan si nenek bungkuk, sukmanya terasa melayang keluar dari raganya, sambil membuang tongkat kepala burungnya ke atas tanah ia berdiri termangu-mangu di tempat semula. Sekalipun Li Wan Hiang memiliki tabiat yang kasar, berangasan dan gampang naik darah tapi dasar hatinya halus dan penuh melaskasih, dia tidak ingin melukai nenek bungkuk tersebut tanpa alasan yang kuat, maka setelah dilihatnya pihak lawan berdiri menjublak di tempat semula tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia pun lantas tarik kembali pedangnya. Sambil jejakan kakinya ke atas udara, dia berseru, nonamu harus berangkat selangkah lebih dulu karena masih ada urusan lain yang harus segera diselesaikan, untuk Kali ini nyawamu kuampuni. Nah cepat dua lahenya dari daratan Tionggoan dan kembali ke negerimu sendiri. Ucapan itu berkumandang datang makin lama makin lirih, jelas Li Wan Hiang sudah pergi jauh. Menyaksikan hal tersebut nenek bungkuk berambut putih ini cuma bisa menghela napas sedih, dengan rasa kecewa bercampur putus asa ia seret tongkat berkepala burungnya yang berat selangkah demi selangkah memasuki kota Xiang Hiang. 00 D 0 Watt 0 K 0 0 0 0 0 0 Z 0 0. Bab 18. Untuk sementara kita tinggalkan dahulu Nona Li Wan Hiang yang mengerahkan ilmu meringankan tubuh menunggang angin membonceng awannya berlarian di jalan raya antara Owulam dan Kiyuchu untuk mencari kuda kesayangan Ria Chaiya Giyok Seichu. Sementara itu Gong Yeu yang berada di kaki gunung hengsan untuk menolong jiwa mereka kengcuan yang keracunan telah mendapatkan ucapan kata terima kasih yang tak terhingga dari si orang tua itu, bahkan si kepalan sakti ini sampai jatuhkan diri berlutut di hadapannya. Sudah tentu saja Gong Yeu tidak berani menerima penghormatan besar dari si orang tua itu, buru dua ia membimbingnya bangun. Sikap Gong Yeu yang merendah dan amat simpatik ini segera menambah rasa kagum Tai Kengcuan si kepalan sakti tanpa tandingan ini terhadap dirinya, ia merasa bukan saja pemuda tersebut memiliki ilmu silat yang mahasakti bahkan berbudi luhur dan halus terpelajar. Atas pujukan Gong Yeu, maka akhirnya naiklah Tai Kengcuan di atas punggung kuda Chow Ya Giyok Chai Yeu untuk kembali ke dalam kota. Di tengah perjalanan, orang tua itu pun lantas menceritakan secara bagaimana ia beserta sutenya si telapak jagat pui seng diancam oleh Hong Ethui untuk menjadi anggota YOLengkau. Kemudian bagaimana mereka sampai diracuni dan akhirnya apa sebabnya pula mereka sampai mencuri kuda jempolan tersebut. Mendengar penuturan tersebut Gong Yeu segera kerutkan sepasang alisnya rapat dua, serunya. Oh 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 sungguh tak nyana hati manusia memang benar-benar sukar diukur, Ciam Pue tak usah terlalu menyesali diri sendiri karena persoalan tersebut. Haruslah diketahui bahwa tiada manusia di kolong langit ini yang tak pernah berbuat salah, yang penting adalah bisakah dia menyadari akan kesalahan yang pernah dilakukan untuk kemudian disesali apalagi Ciam Pue bertindak begitu salah disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa. Ketika mereka berdua tiba di luar kota Xiang Hiang, kebetulan belum lama berselang Li Wan Hiang telah berangkat mengejar Hong Ithui. Siapa tahu justru karena kesalahan ini di kemudian hari akan terjadi suatu peristiwa yang tragis. Tiga hari lamanya Gong Yeu berdiam di rumah penginapan Hoat Lei dalam kota Xiang Hiang untuk menunggu kedatangan Li Wan Hiang, namun tiada kabar berita apapun yang berhasil ia dapatkan. Kejadian ini membuat Tai Keng Chuan si kepalan sakti tanpa tandingan merasa semakin malu. Akhirnya Gong Yeu meninggalkan pesan kepada pengurus rumah penginapan itu sekalian dibeberkan rencana perjalanannya, apabila Li Wan Hiang telah kembali dia diminta untuk menyampaikannya. Dengan senang hati pengurus rumah penginapan itu pun menyanggupi. Begitulah setibanya di kota Gakian, si kepalan sakti tanpa tandingan segera terpisah dengan pemuda kita untuk berangkat ke Gunung Kun San Guna mengunjungi sahabatnya. Sebenarnya Gong Yeu punya rencana untuk mengajak Li Wan Hiang berpesiar ke Selatong Guusia di sebelah utara, Xiao Xiang di sebelah selatan kemudian ke Gunung Wansan menyeberangi Sungai Tiang Kang, Telaga Tong Ting dan tempat dua lain yang indah. Tetapi sekarang, dalam keadaan seperti ini ia sudah tiada minat lagi untuk menikmatinya. Maka dia pun melarikan kudanya, perlahan dua di jalan raya antara Ow Lam dan Kui Chiu, dan berharap setelah Li Wan Hiang berhasil mendapatkan kembali kudanya lantas bisa menyusulnya dengan cepat. Begitulah di luar Gak Yang dia berputar melalui Pou Kiai serta Hem Leng dan akhirnya tiba di kota Bu Chiang. Di kota tersebut berturut dua dia menginap dua hari, dimanapun ia berada tanda dua rahasia segera ditinggalkan tapi bayangan Li Wan Hiang belum kelihatan juga, akhirnya pemuda kita menyeberangi Sungai Tiang Kang dan meneruskan perjalanannya ke utara dengan hati tidak gembira. Selama dalam perjalanan pelbagai kejadian yang menjengkelkan hati seringkali dijumpai dan karena kuda jempolannya seringkali pula muncul manusia dua rakus yang mengincar serta hendak merampasnya. Lama-kelamaan kejadian ini menjengkelkan hatinya juga, walaupun dasarnya dia adalah seorang pemuda yang berhati luhur namun menyaksikan betapa rakus dan rendah martabat orang dua kangow itu naik pitam juga si anak muda ini. Ditambah pula dia sedang uring duaan karena Li Wan Hiang belum berhasil juga ditemukan, setiap serangannya tentu hebat dan akibatnya banyak sekali jago dua lihai dari kalangan hitam terjungkal di tangannya. Dengan wajahnya yang ganteng, gagah dan seringkali memakai baju warna hijau, dalam waktu singkat dalam dunia persilatan segera berdengung santer gelar si jago ganteng berbaju hijau. Seluruh provinsi Ho Olam telah dijelajahi semuanya, namun si pendekar berbaju hijau Gong Ye U belum juga menemukan Li Wan Hiang. Jilid 12 Hal 44 SD 45 hilang. Sementara itu dalam benak Gong Ye U pun terbayang sekali wajah Li Wan Hiang yang cantik, hatinya terasa gembira sebab sebentar lagi bakal berjumpa dengan kekasihnya yang sudah lama dirindukan ini. Banyak persoalan terasa mengganjel dalam dadanya, ia ingin mencurahkan semua persoalan itu kepadanya setelah berjumpa nanti, tapi, secara tiba dua ia bertemu dengan satu masalah yang mencurigakan hatinya, hal ini membuat ia kelihatan tidak tenang. Masalah itu adalah, kenapa ia tidak berangkat ke utara untuk mencari dirinya? Sebaliknya malah ambil arah yang berlawanan apakah selama ini dia merasa gusar terhadap diriku? Suara ringkikan kuda di sebelah depan kedengaran semakin nyata hal ini membuktikan apabila jarak antara kedua ekor kuda tunggangannya itu kian lama kian bertambah dekat. Dalam dadanya segera bermunculan pelbagai perasaan aneh, dia merasa heran, dirinya yang berada di punggung kuda giok liong pun bisa mendengar ringkikan dari kuda giok chong. Mengapa sebaliknya dia tidak mendengar akan suara ringkikan itu? Apa sebabnya ia berlagak pilon tiap kali dia sengaja hendak menghindari perjumpaan dengan dirinya? Kejadian dua lampau semasa masih berada di dalam lembah Leng Imkek pun segera terbayang kembali dalam benaknya, dia merasa walaupun tabiat liwan hiang radaan berangasan dan seringkali mengumbar amarahnya terhadap dia. Namun tidak sampai seperminum teh lamanya hawa gusarnya telah lenyap tak berbekas, bahkan mereka segera rujuk kembali. Dalam pada itu jarak antara kedua ekor kuda itu sudah tinggal setengah li, ketika dia angkat kepalanya. Memandang ke arah depan, tampaklah seekor kuda putih laksana angin sedang lari kencang ke muka, jelas kuda itu adalah kuda giok chong sedang orang yang ada di atas pelana bukan lain adalah liwan hiang. Cambuknya segera dikebaskan ke tengah udara sehingga berbunyi nyaring. Gio Kliong meringkik panjang kemudian lari sekencangnya ke arah muka. Dalam sekejap metu kedua ekor kuda itu telah berlari saling susul-menyusul. Adik Wan, tanpa bisa dicegah lagi si pendekar ganteng berbaju hijau berseru lantang. Mendengar seruan itu gadis yang berada di atas punggung kuda sebelah depan itu menoleh ke belakang dan melotot sekejap ke arah gong yeu. Alisnya, matanya, hidungnya serta raut wajahnya yang bulat telur jelas merupakan ciri khas dari liwan hiang, namun nona itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Bukan begitu saja, dari sorot matanya jelas dia menunjukkan suatu perasaan asing yang aneh, seakan dua dia sama sekali tidak kenal dengan pemuda kita. Sebelum si anak muda itu sempat berpikir lebih jauh, Seng Kuda telah tiba di suatu persimpangan jalan, di situ Seng Kuda Giyok Cheong segera mengambil jalan ke arah Eng Ki Wan yang langsung menuju ke Sinkio ketika tiba di jalan Tiang Lok. Kembali kuda tadi memblok ke arah Sungai Elokeng di mana dengan mengikuti tepi sungai berlari terus menuju ke arah timur. Adi Wan Adi Wan, teriak gong yeu tiada hentinya sepanjang jalan. Darah cantik yang berada di depan tetap berlagak pilon dan sama sekali tidak memperdulikan teriakan orang. Untung orang yang berlalu lalang di atas jalan raya itu sangat jarang, kalau tidak tentu banyak orang yang akan cedera tertumbuk kuda yang berlari dengan kencangnya ini. Menyaksikan Li Wan Hi yang sama sekali tidak menggubris teriakan duanya, bisa dibayangkan betapa sedihnya hati gong yeu ketika itu, segera pikirnya di dalam hati. Apakah aku seorang lelaki sejati selamanya harus tunduk terus di bawah telapak kakinya? Ingin sekali ia putar les kudanya untuk mengambil jalan lain, tapi sebelum niatnya itu dilaksanakan kembali pikirnya. Bagaimanapun juga dia masih kecil, lagi pula sebelum turun gunung suhu telah berpesan Wanti Dua kepadaku agar menjaga dirinya baik Dua, Baiklah aku akan mengalah terus kepada siapa suruh aku harus menjadi engkohnya. Karena berpikir begitu hawa gusar yang telah membara dalam dadanya pun segera lenyap ia berpikir lebih jauh. Akanku buntuti terus dirimu secara begini akanku tunggu sampai rasa gusarmu hilang. Sementara si anak muda ini putar otak membayangkan hal yang bukan dua, gadis yang berada di depan mendadak lenyap tak berbekas begitu memasuki daerah pengkung. Bagus, bagus sekali, rupanya dia hendak mengajak aku bermain petak, batinnya. Maka si pendekar ganteng berbaju hijau ini pun berputar dua di seluruh kota pengkeng sambil setiap kali mencari kabar berita dari orang di sekitar sana mengenai jejak adik kesayangannya ini. Sungguh kasehan pemuda kita, ini tapi pun tidak menyangka kalau gadis yang ada di depannya tadi telah menggunakan siasat licin untuk menipu dirinya, menggunakan kesempatan tatkala Gong Yew sedang melamun, mendadak ia larikan kuda giocongnya masuk ke dalam semak belukar yang lebat. Menunggu si anak muda itu sudah memasuki kota, sambil tertawa gelidara itu munculkan diri kembali dan larikan kudanya cepat dua menjauhi daerah tersebut. Pengkeng walaupun merupakan sebuah kota keresidenan namun jalan raya yang terdapat dalam kota amat terbatas sekali, tak selang beberapa saat kemudian Gong Yew telah berhasil mendapatkan keterangan bahwasannya tiada seorang gadis berkuda putih pernah memasuki kota itu. Mungkinkah dia naik ke langit atau turun ke bumi pikir Gong Yew dengan hati tercengang? Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera berseru tertahan, sambil menghantam batok kepala sendiri gumamnya. Kurang ajar budak ingusan itu tentu sudah main gila dengan diriku, kenapa sejak tadi tidak kupikirkan sampai ke situ? Bagaimanapun juga sebagai seorang pemuda yang cerdik, ia hanya tertipu sebentar saja. Sekeluarnya dari kota si anak muda itu segera mencari berita dari seorang petani yang ada di sawahnya, sedikit pun tidak salah ia berhasil mendapatkan keterangan yang menyatakan bahwa nona itu sudah berangkat menuju ke kota Tiang Lok. Cepat dua kodanya dilarikan sekencang duanya, ketika senja telah menjelang dia baru tiba di kota Tiang Lok. Begitu masuk kota cepat dua si anak muda ini mencari berita lagi mengenai jejak adiknya. Yang dipikirkan sekarang hanyalah menemukan kembali Li Wan Hiang, tentu saja rasa laparnya terlupakan olehnya. Menanti keluar dari kota lagi tengah malam telah tiba, suasana sunyi senyap bagaikan di kuburan. Untung malam itu adalah malam bulan 15 di saat bulan Purnama, cahaya terang rembulan menerangi seluruh jagad membuat suasana yang sunyi kelihatan lebih semarak. Pengah pemuda itu berjalan dengan hati duka, mendadak dari tempat kejauhan terdengar suara ringkikan kuda berkumandang datang, jelas suara tadi berasal dari tepi sungai Bialowo. Dari ringkikan kuda yang mengenaskan, si anak muda ini dapat mengambil kesimpulan bahwasannya majikan kuda tadi telah menemui peristiwa yang ada di luar dugaan. Teringat akan keselamatan dari Li Wan Hiang, Gong Yeu segera melarikan kudanya cepat dua menuju ke arah mana berasalnya suara ringkikan tadi. Di tengah kegelapan malam yang sunyi terdengar suara derap kaki kuda Gio Kliong melaju dengan cepatnya ke depan. Jilid 12 Hal 53 SD 56 hilang. Gong Yeu segera gertak giginya kencang dua, dengan metu yang terpejam rapat pusatkan seluruh perhatiannya jadi satu, hawasin kang tai si hiatian pun disalurkan tiada hentinya, sedikit demi sedikit, dengan susah payah. Akhirnya jarum lembut yang mengeram dalam tubuh gadis itu berasal dihisapnya keluar. Melihat pertolongannya telah berhasil, dengan cepat ia lepaskan tempelannya pada dada gadis itu, dan menggunakan kain selimut yang telah dipersiapkan sejak semula ia tutup tubuh sang gadis yang polos. Perlahan dua ia menghembuskan napas panjang, seraya menyeka keringat yang membasahi tubuhnya ia berdiri termangu-mangu, suatu perasaan nyaman seolah-olah dari neraka menyelimuti hatinya. Benar memang manusia menolong merupakan suatu tugas yang berat, apalagi orang yang harus ditolong adalah seorang gadis muda yang cantik dan berada dalam keadaan polos tanpa busana. Bagi seorang pemuda berdarah panas macam Gong Ye U bukan saja dirasakan berat bahkan amat menyiksa batinnya, sebab sedikit salah bertindak bisa mengakibatkan dia mengalami jalan api menuju neraka. Sementara itu setelah jarum lembut yang bersarang dalam tubuhnya telah dihisap keluar aliran darah dalam tubuh gadis itu pun berjalan lancar kembali, semua rasa sakit segera tersapu lenyap dan dia pun sadar dari pingsannya. Menjumpai pemuda ganteng yang mengejar dirinya terus-menerus tadi sekarang sedang duduk di tepi pembaringan bahkan seluruh badannya basah oleh keringat, darah itu berseru kaget, ia membentak keras diikuti. Plook, plook beberapa buah gaplokan keras dengan telak bersarang di atas pipi si anak muda itu. Gong Ye U sendiri mimpi pun tidak menyangka kalau gadis itu bisa cepat mendusin, semakin tidak mengira kalau dia bakal digaplok keras, kendati ilmu tai si hiantian sin kangnya mempunyai suatu daya pental yang kuat, tak urung pipinya terasa panas pedas dan sakit juga. Belum sempat dia berseru kesakitan, kembali terdengar gadis manis itu berteriak kaget, tangannya cepat menyambar selimut dan menyusupkan badannya ke ujung pembaringan. Kiranya secara tiba dua dia baru menyadari bahwa badannya telanjang bulat tanpa busana. Melihat tingkah laku sang gadis, Gong Ye U pun lantas paham apa sebenarnya yang telah terjadi, ia mengerutu terhadap diri sendiri kemudian membuka pintu dan berjalan keluar, matanya tak berani melirik lagi ke arah tubuh gadis itu kendati hanya sekejap pun. Ketika ia tiba di luar kamar, waktu telah menunjukkan kentongan ketiga tengah malam. Tidak lama kemudian terdengar pintu kamar terbuka dan muncullah seraut wajah yang cantik jelita. Kepada Gong Ye U ia tersenyum manis lalu menggapai si anak muda itu agar masuk ke dalam. Dengan hati ragu dua dan penuh kesangsian Gong Ye U berjalan masuk ke dalam, ia saksikan gadis sayu itu sedang duduk di atas pembaringan dengan wajah penuh air mata. Ia tiada kegembiraan untuk menikmati tangisan seng darah, sapanya lirih. Adik Wan Bukannya berhenti menangis, gadis itu malah menangis semakin sedih hingga terdengar senggukan yang mengenaskan. Cepat dua Gong Ye U meraih tubuhnya dan dipeluk kencang dua, ia cium bibir darah itu lalu panggilnya lagi dengan suara penuh kasih sayang, adik Wan. Belum habis ia berseru, mendadak gadis I U merontak keras dan melepaskan diri dari pelukan anak muda itu, sekali melayang tahu dua ia sudah duduk di atas sebuah kursi. Siapakah yang kesudian jadi adik Wan Mu teriaknya penuh kegusaran. Perbuatan darah manis yang luar dugaan ini kontan membuat Gong Ye U jadi tidak habis mengerti, dengan termangung dua dipandangnya wajah gadis itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pandang punya pandang lama sekali, akhirnya dia berhasil membuktikan bahwa gadis cantik yang berada di hadapannya sekarang benar dua bukan liwan hilang yang diidam duakan, kiranya di antara alis adik kesayangannya sama sekali tidak terdapat tahil alat merah yang begitu besar. Rasa kaget yang menyelimuti hatinya saat ini benar dua sukar dilukiskan dengan kata dua, matanya terbelalak besar, mulutnya melongo dan ia jadi gelagapan setengah mati, untuk beberapa saat si anak muda ini tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Melihat anak muda itu kaget, tercengang bercampur bingung, nona berbaju putih itu tidak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia segera tertawa cekikikan. Bagaimana sudah kau lihat lebih jelas lagi bahwa aku bukanlah adik wan yang kau idam duakan? Merah jengah selembar wajah pendekar ganteng berbaju hijau ini, dia tahu bahwa dirinya salah melihat orang bagaimana kah malu dan jengahnya pemuda tersebut tak usah disebut pun sudahlah jelas. Namun, bagaimanapun juga dia merasa peristiwa ini rada aneh dan mengherankan tanpa terasa pikirnya dalam hati. Benarkah di kolong langit terdapat kejadian yang demikian aneh? Bukan saja mereka berdua memiliki raut wajah yang tak berbeda, bentuk badan maupun usianya pun. Persis sama, benarkah di dunia ini terdapat manusia kembar yang bagaikan pinang di belah dua? Sementara ia masih berpikir dengan pikiran kacau, tampak nona berbaju putih itu telah mengeluarkan sapu tangan untuk menyekai rematu yang mengalir keluar dengan derasnya, perlahan dua ia berjalan ke hadapannya lalu berkata lirih. Jilid 12 Hal 62 SD 64 hilang. Terima kasih telah menonton!